Halo, selamat datang. Melihat industri kolaborasi video, di mana saya mengalami tiga tren teknologi utama. Cloud, Ultra High Definition, dan Intelligent Collaborations. Saat ini, perusahaan memiliki lebih banyak pilihan layanan kolaborasi video. Mereka ingin memiliki layanan berbasis cloud untuk mempersingkat waktu ke pasar, operasi dan manajemen terpadu, serta TCO yang lebih rendah. Kedua, teknologi 5G dan H.265 yang akan datang menghadirkan pengalaman video super dengan 4K, 8K, AR, VR, dan kemampuan holografik yang dibutuhkan oleh bisnis. Ketiga, konferensi video dengan fitur kecerdasan telah sangat meningkatkan pengalaman kolaborasi video dan efisiensi kerja. Kita telah melihat fungsi seperti wireless sharing, co-authoring, speaker tracking, handwriting recognition, yang sudah diterapkan dalam solusi video vendor utama, dan diharapkan masih banyak lagi yang akan datang. Sebagai perusahaan berbasis teknologi, Huawei mengikuti tren industri dengan cermat. Beberapa bulan yang lalu, pada April 2020, kami telah meluncurkan generasi terbaru solusi all-in-one smart office yang sangat terintegrasi, IdeaHub. IdeaHub menghadirkan solusi smart enterprise meeting room dengan 5 kemampuan utama. Pertama, 4K cloud on-premise video conference, Smart Contents Projection and Sharing, Whiteboard Collaboration, Multimedia Digital Signage, yang terakhir, Cloud Apps Integration. Peluncurannya sangat sukses. Sejauh ini, kami menerima banyak feedback positif dari pelanggan dan mitra kami. Kamera, komponen utama dalam pengalaman video konferensi. IdeaHub dilengkapi dengan 4K video kamera profesional dengan kejernihan 1800 TVL. Sensornya menggunakan teknologi pencitraan visual generasi terbaru untuk mengurangi gangguan suara dan mempertajam gambar. Jadi, dari segi kemampuan audio, IdeaHub memiliki array dari 12 mikrofon untuk menangkap suara manusia dalam radius 8 meter melalui teknologi beamforming. Pada dasarnya, mereka menggunakan algoritma untuk memvirtualisasikan mikrofon menjadi beberapa mikrofon dan menempatkan setiap mikrofon virtual ke speaker. Mereka dapat dikurangin gangguan suara background dengan cara yang mirip dengan menempatkan mikrofon yang sebenarnya di setiap pembicara. Selain itu, 12 mikrofon di panel depan dapat secara akurat menemukan lokasi pembicara dengan presisi setengah derajat. Membayangkan dua orang duduk berdampingan sejauh 8 meter. IdeaHub mampu mengidentifikasi siapa yang sedang berbicara dan menampilkan pembicara tersebut di tengah layar. Jadi, untuk memfasilitasi interaksi dengan ponsel dan perangkat lainnya, IdeaHub memiliki chip NFC built-in yang artinya memungkinkan Anda untuk berbagi konten dari ponsel dengan satu klikan. Keluarkan ponsel Anda dan klik IdeaHub. Maka, layar ponsel Anda akan ditampilkan di layar besar dalam waktu satu detik. Dengan built-in NFC, IdeaHub mendukung interaksi yang lebih banyak antara IdeaHub dan ponsel. Untuk menanggapi permintaan cloud pelanggan, kami mengembangkan layanan konferensi video pada Huawei Public Cloud. Pelanggan dalam berbagai ukuran dapat mengakses layanan dan tidak perlu untuk memelihara data center. Mudah dan nyaman memungkinkan akses yang fleksibel dari semua jenis perangkat termasuk PC, ponsel, dan terminal lainnya dari internet kapan saja dan di mana saja. Layanan cloud meeting menghadirkan banyak manfaat bagi pelanggan kami. Pertama, Ultra High Definition memungkinkan resolusi 4K pada data sharing dan 1080p pada video meeting untuk pengalaman yang lebih baik. Jadi, dalam stabilitas rapat, banyak algoritma canggih pemrosesan video yang telah digunakan untuk meningkatkan pengalaman video meeting yang lancar. Bahkan di lingkungan jaringan lemah dengan 30% packet loss concealment pada video dan 80% pada audio PLC. Jadi, sistem ini dirancang agar mudah untuk digunakan. Dukungan dalam mengklik untuk bergabung, integrasi OA atau otomasi kantor, serta banyak fitur Intelligent Meeting Control seperti pelacakan speaker, tag nama otomatis. Yang terpenting, tapi tidak kalah penting, dalam menanggapi masalah keamanan perusahaan, sejumlah mekanisme keamanan telah diterapkan di cloud, jaringan, dan device level untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami. Dengan menggabungkan penawaran Huawei Idea Hub, pelanggan tidak hanya akan mendapatkan keuntungan dari kemampuan HD Cloud Meeting, tetapi juga pengalaman multi-screen whiteboard collaboration. Selain mainland China, Huawei Cloud Meeting kini tersedia di wilayah Asia Pasifik. Tersedia paket layanan yang fleksibel yang dapat dipilih oleh pelanggan kami, baik pelanggan lama ataupun pelanggan baru. Pelanggan dapat mengunjungi situs web Huawei Cloud dan meminta free trial atau berlangganan layanan dengan Idea Hub. Video conference telah menjadi layanan dasar di semua industri vertikal. Skenario aplikasi muncul seperti yang ditunjukkan di daftar. Untuk memenuhi permintaan pelanggan kami, Huawei Cloud Meeting menyediakan Open SDK API dan program pengembang untuk mendukung integrasi aplikasi bisnis pihak ketiga. Jadi dalam hal ini, salah satu studi kasus yang sukses adalah edukasi. Dengan memanfaatkan Huawei Idea Hub Cloud Meeting, mitra kami, U-Learning, telah mengembangkan solusi smart classroom yang menyediakan interaksi pengajaran yang beragam di ruang kelas. meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa. Mereka merekam data interaksi yang komprehensif di kelas. Solusinya diberikan dengan berbagai fitur dan fungsi untuk dilakukan sebelum, sedang, dan setelah aktivitas kelas. Misalnya, dengan menggunakan Idea Hub, para guru dapat menyiapkan rangkaian pelajaran multimedia dengan menghubungkan video HD yang diputar dari internet atau classroom interaction. Aktivitas bisa ditampilkan pada waktu yang real time melalui layar besar Idea Hub dan dapat direkam untuk evaluasi nantinya. Beberapa kasus penggunaan lain, Huawei Idea Hub Cloud Meeting bersama dengan U-Learning mendukung skenario pengajaran smart classroom. Misalnya, dalam ruangan kelas interaktif, siswa dapat berinteraksi dengan guru dan Idea Hub melalui ponsel, pad, dan komputer di kelas. Aktivitas kelas secara otomatis direkam untuk review setelah kelas berakhir, serta pengembangan rangkaian pengajaran online. Contoh lainnya, dengan dukungan Huawei Cloud Meeting, pengajaran interaktif multi-point memungkinkan pembelajaran jarak jauh multi-campus. Para murid dapat berinteraksi dalam proses pengajaran seolah-olah mereka berada di dalam kelas. dan akhirnya, mari kita ucapkan selamat atas peluncuran resmi Huawei Cloud Meeting di wilayah Asia Pasifik. Terima kasih banyak atas dukungannya. di wilayah Asia Pasifik di wilayah Asia Pasifik di wilayah Asia Pasifik